Mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta kepolisian untuk segera menangkap dan menahan Ketua KPK Firly Bahuri agar tidak melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Sementara mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengkritik kinerja Dewan Pengawas KPK yang dinilai jauh dari harapan dalam menangani kasus Firly Bahuri. Ketika kita mengikuti proses penyelidikan yang dilakukan Firly, Firly nyata-nyata menghambat proses pemeriksaan. Tiga kali mangkir. Ini adalah salah satu contoh, salah satu indikator bahwa Firly melakukan penghambatan terhadap pemeriksaan perkara ini. Oleh karena adanya indikasi menghambat jalannya pemeriksaan yang nyata-nyata tidak bisa lagi dibanta, maka sudah cukup bukti dan alasan untuk Kapolri atau kepolisian dalam hal ini untuk segera mengeluarkan surat penangkapan terhadap Firly. Kenapa Firly harus ditangkap? Agar supaya dia tidak melarikan diri, dia tidak mempersulit jalannya pemeriksaan, dan dia tidak menghilangkan alat bukti. Apakah kejahatannya, kalau sementara kan kita tahu, pemerasan, extortion, dan gratifikasi. Bagaimana dengan TPPU-nya? Karena ada informasi yang perlu diklarifikasi, ada aset-aset lain yang didapatkan tahun 2021-2022 yang tidak ada di dalam LHKPN. Nah, sehingga kemudian mudah-mudahan proses ini juga akan ditindaklanjuti. Selama ini menyampaikan kritik kepada Dewan Pengawas, karena Dewan Pengawas sangat jauh dari harapan untuk melakukan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan. Tapi dalam kasus ini, tentunya kita bisa lihat, salah satu-satunya yang menjadi harapan untuk bisa melihat dengan lebih jelas ke KPK adalah Dewan Pengawas. Hari-hari kemarin kita melihat Dewan Pengawas begitu takutnya sama Firly Bahuri. Karena banyak kasusnya Firly Bahuri tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, sekarang apakah Dewan Pengawas mau menyelesaikan tugasnya dengan label sebagai seorang pengecut? Tentu ini suatu hal yang sangat memalukan. Maka Dewan Pengawas harusnya bisa mengambil... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!